Lantaran melanggar perda, banner tak berijin ditertibkan oleh Satuan Polisi Pabong Peraja atau Satpol PP BKO Kecamatan Genteng. Selain banner tak berijin, petugas juga menertibkan banner yang habis masa izinnya dan rusak agar tidak membahayakan pengguna jalan. Beginilah ratusan banner yang diamankan oleh Polisi Pabong Peraja BKO Genteng pada selasa pagi. Seolah tak pandang bulu, semua banner yang tak berijin atau habis masa izin dan rusak itu disikat habis oleh petugas. Selain agar tidak merusak pandangan, juga tidak membahayakan para pengguna jalan. Dari hasil penertiban tersebut, ratusan banner itu lalu dibawa ke kantor Satpol PP BKO Kecamatan Genteng untuk diamankan. Mas Huri, Kepala Satpol PP BKO Kecamatan Genteng menghimbau kepada pemilik banner untuk segera mengurus administrasi. Namun jika tidak diurus oleh pemilik banner, Satpol PP akan segera memusnahkannya. Selain itu, petugas Satpol PP juga akan melayangkan surat kepada pemilik banner yang tidak berijin agar tertib administrasi. Apalagi pemasangan tanpa izin di jalan protokol. Jika surat himbawan tidak diindahkan dan tetap melanggar dengan terpaksa pihaknya akan menempuh jalur hukum. Untuk mengawali masuk setelah libur panjang, kita rekreasi banner yang pada saat itu dipasang di bulan Ramadan. Jadi banyak sekali mereka masang asal-masang-masang, tapi kenyatanya banyak yang melanggar. Jadi untuk saat ini kita bersihkan, kita tidak sebang pilih. Untuk banner yang melanggar, semuanya kita tetipkan. Baik itu yang punya parpol maupun yang penuh perorangan. Barang putih dibawa kemana? Barang putih kita amankan di makhluk BKO Satpol PP. Kegiatan ini akan digendarkan setiap bulan apa setiap? Ya insya Allah kita intar masih berkelanjutan. Karena memang untuk BKM di bulan Ramadan buahnya sekali. Sementara kita ambil jalur poros dulu. Untuk kelanjutannya besok kita lanjutkan lagi. Dani Eka JTV